Pemirsa Polres Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, merilis pengirim sate beracun yang menewaskan anak seorang pengemudi Ojek Online. Pelaku seorang wanita diduga sengaja mengirim sate beracun karena merasa sakit hati. Pelaku pengirim sate beracun seorang wanita berusia 25 tahun. Motif pelaku diduga sakit hati ditinggal menikah oleh pria berinisial PM. Pelaku menitipkan sate kepada Bandiman, pengemudi Ojek Online untuk dikirim ke rumah TM. Karena tidak mengenal pengirim, keluarga TM menolak untuk menerima sate yang dikirim oleh pelaku dan memberikan kiriman sate kepada Bandiman. Naas sesampainya di rumah, anak Bandiman yang berusia 10 tahun menyantap sate beracun hingga meninggal dunia. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.